Jajaran buruh serga Polsek Sekupang menangkap dua pelaku pencurian dengan pemberatan yang beraksi di salah satu hotel mewah di kawasan Sekupang, Batam. Penangkapan para pelaku sendiri menurut waka Polsek Sekupang AKP Edi mengatakan terjadi pada 1 Maret 2022 lalu. Setelah pihak hotel melapor ke setera pelayanan Polsek Sekupang, ada pergerakan mencurigakan di salah satu sudut ruangan hotel. Mendapat laporan selanjutnya, tim Jatan Ras Polsek Sekupang melakukan pemantauan di lokasi dan mendapatkan pelaku pencuri berinisial F dan BI yang sedang melakukan aksi pencurian. Dimana dalam penangkapan pelaku pencurian ini, Polsek Sekupang berhasil menyita barang bukti berupa satu gunting pemotong seng, satu gunting pemotong kawat, besi, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter, dua gulung kabel listrik dengan total kerugian sebanyak 20 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, dari keluar tersangka, bahwa mereka baru pertama melakukan kejadian ini, dan mereka misal, dan mungkin ini kebutuhan ekonomi. Pak, berapa lama mereka di atas pelafon, Pak, sebelum berhasil di bojok untuk turun? Pak, memang dalam waktu menyampaikan mereka untuk turun, ada terjadi dialog negasiasi, sempat mereka bertahan untuk tidak turun, namun setelah turun tim dari Reskrim Polsek Sekupang untuk membantu sekuriti, mereka di perintahkan untuk segera untuk turun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4SAN 5E KUHP, pidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Demikian, Aloisius Andi Wardana melaporkan.